Halo, selamat datang kembali di channelnya Kalazam Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memodeling sebuah bola basket Meskipun di luar sana sudah banyak sekali tutorial memodeling sebuah bola basket Setidaknya saya sudah memasukkan tutorial ke dalam channel saya ya Siapa tahu di lain kesempatan kalian membutuhkan Saya akan menyembunyikan ini si kamera dan si cahayanya Pencet H ya untuk menyembunyikan Saya butuh UV Spear Nah disini buka menu UV Sphere-nya lalu segmennya rubah ke angka 20 Ke edit mode atau pencet tab Alt-Z lalu pilih bagian ini Pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select Lalu pencet X dan pilih vertices untuk menghapus bagian bawahnya ya Setelah ini kita ke object mode Kita ke add modifier lalu pilih mirror Disable sumber X-nya dan pilih Z ya Lalu centang clippingnya Sekarang ke edit mode view-nya kita ganti ke top Alt-Z lalu pilih bagian ini pencet angka 3 dulu ya Dan pencet C lalu tinggal tahan mouse-nya aja Klik kanan untuk melepaskan fungsi C lalu X pilih faces Nah seperti ini pencet angka 1 lagi untuk berpindah ke vertex select Lalu seleksi bagian ini dan unseleksi bagian atas dan bawah ini ya Setelah ini ctrl-A pilih bridge add glue Lalu sudah ini kita ctrl-R bagian tengah Lalu seleksi 2 vertex ini pencet M dan pilih add center Yang ini juga ctm pilih add center Lalu sudah ini kita double klik bagian ini Yang ini juga dan yang ini Lalu ctrl-B Nah segini Oh ini ada yang salah Kita balik lagi pencet angka 2 dulu Untuk pindah ke add glue select Double klik bagian ini Ini tengah ya dan bagian ini Oke lalu ctrl-B Nah segini Terus tekan ALTE Pilih extrude faces long normal Tarik aja ke dalam Lalu ke object mode ctrl-3 Oke sudah ya Bagus Klik kanan shade smooth Jangan lupa auto smoothnya juga aktifkan Sudah ini kita buat panggungnya Saya akan mencoba tidak ada teksturnya ya Maksudnya bola basket kan ada bintik-bintiknya Saya akan coba upload ke freepik Apakah di approve atau tidak Dan apakah banyak yang download atau tidak Kalau tidak dikasih tekstur yang bintik-bintik itu Jadi kita akan buat yang simple aja ya Nah kita aktifkan kameranya dan sunnya Kalau kalian belum ada kameranya tinggal shift A Pilih kamera dan lightingnya ya Disini saya pakai sun Tapi saya akan ganti ke area ads aja Powernya saya akan tambahkan menjadi seribu mungkin Oh kayaknya ke gede aja 500 Kita coba dulu 500 Ini scale Biar lebih besar Dan biar lebih lembut aja sih cahayanya Lalu shift D Kesumbuh X Kenapa harus kesumbuh X? Karena saya ingin cahayanya datang dari sumbu X ya Kalau bisa diserongin Dan bagian depannya Kita pencet 6-pad 0 untuk masuk ke mode kamera Kita aktifkan lock kamera to view-nya Kita geser Nah mungkin seperti ini Biar nggak terlalu kecil dan biar nggak terlalu besar Kita akan atur lagi yang ininya Nah biar kelihatan bahwa ini itu bola basket ya Kita akan mulai mewarnai Pakai warna dasar aja Kita tambahkan warna lagi untuk yang ininya Warna hitam ya Nah sudah kelihatan ya Ini sengaja saya tidak kasih teksturnya ya Sengaja pengen tau apakah nanti di prove atau tidak Ini rognose-nya saya tambahkan Dan saya ganti dulu mode rendernya ke cycles Nah seperti ini Udah sih cukup segini aja Biar tau juga nanti di reject-nya Alasannya kenapa Kalau misalkan memang di reject Tapi mudah-mudahan di approve ya Saya akan buat transparan Karena finishing-nya saya akan buat di Photoshop Ini background-nya saya hapus Oke sudah selesai Lalu color management-nya di high contrast aja Sudah sih Kita render aja F12 Dan sekarang kita akan lanjut ke Photoshop Langsung saja di video ini Karena durasinya masih pendek Oke sekarang kita sudah berada di lembar kerja Photoshop Di sini saya sudah memiliki template Yang sudah saya buat sendiri ya Biar lebih mempercepat kerjaan saya Untuk ukuran canvas-nya Ini 4000 x 2000 ya Oh iya Saya mohon maaf Kemarin saya salah merekomendasikan Yang seharusnya canvas-nya itu di atas 2000 pixel Saya malah menyarankan canvas-nya ukuran 1280 x 720 ya Ini salah sih Saya mohon maaf Seharusnya 4000 x 2000 ya Yang jelas minimalnya 2000 pixel Nah di sini sudah ada beberapa layar dan grup ya Ini saya akan gunakan untuk file PNG basket-nya Ingat namanya harus pakai bahasa Inggris Basketball Saya copy dulu Dan ini ada logo PSD-nya Untuk memberikan keterangan kepada si calon pembeli Bahwa bentuk file ini adalah PSD Transparent background Premium kualitas alias Desainnya itu tidak pecah ya Dan 3D render ya Atau hasil dari rendering di blender Di sini ada transparent background Atau alpha background Yang pertama kita akan Masukkan desain PNG-nya Yang sudah kita buat tadi Pilih place embedded Lalu masukkan file basket-nya Atau desain basket yang sudah berbentuk PNG Kita sesuaiin aja Kalau ini sih batasnya gak masalah ya Mau lebih atur atau enggak Bebas Klik enter Lalu di sini kita akan rubah Namanya sesuai dengan nama folder ya Kita masukkan layer basketball ke dalam folder basketball ya Ini sudah smart object ya bentuknya Kita akan lanjut ke bagian bayangan Bayangannya cukup pakai brush ya Atau pencet B Lalu tinggal klik di sini Lalu tinggal di edit deh Ctrl T Sambil menahan tombol shift Kita akan atur Nah seperti ini Jadi kelihatannya itu Si bola basket ini ada di lantai ya Ini kalau misalkan ingin diikut sertakan Kedalam file PSD Wajib dikasih nama ya Shadow Kita buat lagi foldernya Tag samakan Sudah seperti ini Nah ini kita akan set menjadi dua bagian ya Yang pertama set dengan bentuk file jpg Di sini aja ya File-nya angka 1 aja Biar mempermudah sih Lalu yang kedua adalah file PSD-nya ya Untuk file PSD-nya Hapus yang tidak perlu aja ya Yang tidak akan mungkin dipakai gitu Yang pertama logo PSD-nya Kita hapus Dan yang kedua Transparent background-nya kita hapus Sudah cukup Sampai ini aja Tiga ini Bagian background Bagian bayangan Dan bagian bolanya ya Kita save Save as ya Lalu kita samakan Namanya dengan yang tadi Angka 1 Kita lihat file-nya ini ya Mana ya File jpg-nya Kok nggak ada ya Kita akan ulangi lagi deh Yang tadi Yang jpg-nya kok nggak ada ya Kayaknya salah nge-save deh Oke yang ini Nah ini untuk previewnya Dan ini untuk file mentahannya ya Kita akan buka Nah ini kita harus memastikan dulu ya Sebelum kita upload ke free pick Shadow-nya udah benar Atau belum Penamaannya Terus basketball-nya juga Udah benar belum Background-nya juga Oke Jangan sampai ada yang ketinggalan Oke Kalau sudah yakin Tinggal di save as lagi Itu pun kalau ada perubahan ya Dan tutorial kali ini Saya nyatakan sudah selesai Nanti saya akan coba upload Desain ini ya Tinggal kurang 1 desain lagi Untuk mencapai batas minimum 10 desain Nanti akan saya share Kalau misalkan memang Sudah di approve ya Oke Terima kasih sudah menonton Dan menemani saya latihan Saya mohon maaf Bila masih banyak kekurangan Dalam hal penyampaian tutorial Semoga bermanfaat Tetap semangat Tajin latihan Dan sampai jumpa Di tutorial-tutorial berikutnya Dadah